Ratusan pedagang pasar tradisional Rengas Dengklok di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, bersih tegang dan nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP. Kericuhan terjadi saat pelaksanaan eksekusi terkait relokasi pasar Rengas Dengklok ke Pasar Baru Proklamasi. Ratusan anggota Satpol PP, Kabupaten Karawang, Rabu siang dihadang ratusan pedagang pasar tradisional Rengas Dengklok. Para pedagang menolak eksekusi lapak mereka dan relokasi ke Pasar Baru Proklamasi. Pedagang pasar juga memblokade jalan keluar masuk pasar sehingga petugas Satpol PP dan warga yang hendak berbelanja tidak bisa masuk dalam pasar. Petugas Satpol PP pun sempat bersih tegang dengan pedagang pasar dan sempat menimbulkan kericuhan. Kalau memang ingin meseja terampas raka, tolong disananya di PT. PIM dan Pasar Baru diberesin dulu, sesuai dengan aturan seperti apa harganya gitu kan. Tidak mungkin para pedagang itu menolak, yakin saya tuh. Itu penting jelas gitu. Jadi beban para pedagang itu ada masalah harga gitu kan. Ya kalau kita lihat itu 65 juta itu yang 2 x 2 meter. Yang 3 x 3 itu 300 lebih. Kalau kita lihat itu ya. Ati Supriyati, salah satu pedagang menjelaskan, para pedagang pasar Rengas Tengklok menolak dipindahkan ke Pasar Baru Proklamasi. Pasar yang baru dinilai belum siap menampung pedagang karena fasilitas di pasar belum memadai seperti ketersediaan listrik dan air bersih. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan mahalnya harga lapak kios di Pasar Baru Proklamasi. Untuk lapak berukuran 2 x 2 meter dihargai 65 juta rupiah, dan lapak 3 x 3 dihargai 300 juta lebih. Pedagang pun memilih untuk tetap bertahan di pasar tradisional Rengas Tengklok. Meski sempat ricuh, kedua belah pihak berhasil menahan diri sehingga tidak berlanjut menjadi bentrokan. Mereka sepakat untuk diadakan mediasi untuk menemukan solusi. Rencananya, pasar Rengas Tengklok itu akan dijadikan ruang terbuka hijau dan taman untuk kegiatan warga. Tariana, Kabupaten Karawang